musik tekan-tekan mahasiswa yang saya banggakan dalam sesi ini dalam mata kuliah pemindahan tanah mekanis beberapa hal yang ingin saya sampaikan selain mengulat dari materi-materi yang kita telah sampaikan sebelumnya saya ingin menyampaikan hal-hal penting yang harus kita kuasai dalam mata kuliah ini kenapa? mata kuliah ini mata kuliah ini pertama-tama adalah merumpahkan mata kuliah yang lainnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diusulkan oleh para praktiksi kudusnya perusahaan-perusahaan BUMN bidang konstrukti di mana ketika perguruan tinggi akan melakukan sertifikasi SKA muda perlu menambah materi diantaranya materinya adalah ini materi PTM kenapa materi PTM perlu ditambahkan sebelum kita melakukan sertifikasi karena kita ini sudah bekerjasama dengan PUPR untuk melakukan sertifikasi SKA muda preskrim siapa yang bisa mengikuti sertifikasi adalah mahasiswa tingkat akhir yang telah mengikuti PKL atau yang sudah lulus sudah menerima surat kelulusan atau sudah lulus sudah-sudah maksimal 2 tahun itulah yang bisa melakukan mengikuti SKA muda preskgraduate nah ini karena kita kerjasama dengan PUPR maka bagi mahasiswa yang mengikuti program SKA ini gratis dibiayai oleh PUPR nah permasalahannya adalah kenapa para praktisi dalam hal ini perusahaan BUMN mengusulkan kepada PUPR bahwa sebelum disertifikasi SKA muda harus tambahkan materi betulnya bukan cuma PTM ada juga materi-materi lainnya kalau tidak salah ada 17 materi yang totalnya ada 32 JPL atau 32 jam pelajaran di antara salah satunya adalah ini PTM ini kenapa para praktisi tadi mengusulkan untuk menambahkan materi PTM ini karena menurut mereka lulusan perguruan tinggi manapun lulusan perguruan tinggi manapun dianggap tidak mampu tidak paham tentang pekerjaan PTM tidak mampu mengidentifikasi pekerjaan PTM tidak mampu mengidentifikasi kebutuhan alat-alat tidak mampu menganalisis produktivitas alat dan lain sebagainya nah karena sesi-sesi sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu PTM ya ini saya silas saya akan bahas ulang gimana definisi daripada PTM itu adalah pemindahan tanah mekanis adalah segala macam pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan penggalian pemuatan pengangkutan penimbunan perataan pemadatan tanah atau batuan dengan menggunakan alat-alat mekanis atau alat-alat berat nah jadi kegiatan PTM itu diantaranya ada 6 secara garis besar ada penggalian penguatan pengangkutan penimbunan perataan pemadatan oke apa kaitan pentingnya PTM ini untuk kita ya saat ini oke sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit pengerjaan umum proyek ya nah berdasarnya saran utama proyek itu melipat meliputi kita bisa sering singkat dengan BMW BMW disini bukan BMW mobil tapi proyek itu akan terikat oleh biaya mutu dan waktu dan tujuannya adalah goal setting setiap proyek proyek konstruksi dalam hal ini Indonesia ini sedang menggiatkan pembangunan infrastruktur utama jalan jalan tol dan di dalamnya sudah pasti ada kegiatan kerjaan tanah ya nah kerjaan tanah tersebut itu merupakan bagian dari proyek ya merupakan bagian dari proyek dan bisa dikategorikan itu proyek pekerjaan tanah ya khusus proyek kerjaan tanah nah kaitannya pekerjaan tanah tersebut adalah tadi dengan kaitannya adalah biaya mutu dan waktu yang tujuannya adalah goal safety oleh kaitannya kita perlu memahami tentang PM ini yang selanjutnya selain biaya mutu dan waktu atau BMW proyek itu harus handal jadi kegiatan proyek itu proyek yang handal harus memenuhi khususur 8T yaitu pek harus tepat-tepat waktu tepat biaya tepat maturan lingkungan tepat keamanan tepat-manfaat setepat musik nah maka dari itu harus mampu dalam PTM ini matahari PTM ini sesuai dengan yang materi-materi yang telah disampaikan kita harus mampu mengidentifikasi pekerjaan PTM kemudian kita harus mampu mengidentifikasi kebutuhan alat-alatnya dan kita juga harus mampu mengestimasi kebutuhan biaya biaya pekerjaan tanahnya dan kita harus mampu mengestimasi waktu pelaksanaan pekerjaan tanah nah pekerjaan tanah ini PTM ini adalah termasuk materi yang harus ditambahkan ketika kita mahasiswa di akhir semester akan melakukan sertifikasi ya kebetulan kalau kita ini Nusa Putra khususnya Proditenik Sipil telah melakukan kerjasama dengan Kementerian PUPR mengenai sertifikasi SKA Muda Preskren ya nah sarat untuk sertifikasi SKA diantaranya harus menambahkan 32 JPL atau 32 jam pelajaran yang terdiri dari 17 materi atau bisa dikatakan 17 mata kuliah yang yang diantaranya di dalamnya masuklah PTM ini yang salah satunya harus diberikan tambahan materi sebelum dilakukan sertifikasi kenapa ini PTM perlu nah dari 17 mata kuliah atau 17 materi pelajaran yang harus ditambahkan ketika kita akan melaksanakan sertifikasi SKA dalam hari ini nah karena mahasiswa berarti SKA plus graduate ya ini berdasarkan usulan-usulan dari para praktisi utama khususnya dari perusahaan-perusahaan BUMN bidang konstruksi mengusulkan ke pihak BUPR bahwa setiap lulusan perguruan tinggi sebelum dilakukan SKA muda sebelum dilakukan sertifikasi SKA muda harus ditambahkan terlebih dahulu beberapa materi yang diantaranya adalah materi PTM ini karena menganggap perusahaan-perusahaan BUMN menganggap bahwa lulusan dari perguruan tinggi perguruan tinggi manapun ini lulusan dari perguruan tinggi dianggap tidak mampu mengidentifikasi atau tidak mampu tidak mengerti mengenai pekerjaan tanah mengenai alat-alat berat yang disediakan itu dianggap tidak mampu sehingga perlu ditambahkan materi PTM ini dan kebetulan PTM di sini di Universitas Susak Putra ini sudah menjadi satu mata kuliah mungkin di kampus lain ini belum tentu sehingga menurut perusahaan-perusahaan dalam hal ini BUMN sebelum dilakukan sertifikasi perlu menambahkan materi PTM ini nah maka dari PTM ini saya menginginkan siapapun yang mengambil mata kuliah ini maka mahasiswa harus mampu memprediksi atau mengidentifikasi item-item pekerjaan PTM harus mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan alatnya harus mampu mengidentifikasi harus mampu memprediksi menganalisis kebutuhan biaya pekerjaan tanah harus mampu menganalisis waktu perlaksanaan pekerjaan tanah nah ini hal-hal penting yang harus kita kuasai dalam PTM maka dari itu saya memberikan poin-poin penting materi-materi yang saya sampaikan ini merupakan materi-materi pilihan hal-hal penting yang diperlukan di lapangan karena kalau sesuai dengan materi-materi sebelumnya lebih mendetail memang cuman tidak bisa paparkan secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan di lapangan contoh kita menganalisis alat berat sebelum-sebelumnya saya memberikan materi bahwa alat berat dengan tenaga alatnya sekian kemudian kondisi lahannya sekian kemiringannya sekian kemudian alat tersebut sisak tenaga yang dimiliki alat tersebut itu tinggal berapa itu sebelumnya saya memberikan materi-materi tentang itu tetapi sesuai dengan kebutuhan di lapangan hal itu tidak terlalu penting karena hal itu kita bisa analisis secara langsung secara faktual ketika kita melaksanakan hal tersebut itu bisa didalami lebih lanjut oleh masing-masing mahasiswa tapi secara geris besar agar kita siap di lapangan maka saya berikan materi-materi yang dibutuhkan yang sangat dibutuhkan di lapangan adanya pekerjaan PTM itu dasar pertimbangannya diantaranya ada kebutuhan elevasi resensi biaya mutu dan waktu karena tadi baik itu terikat biaya mutu dan waktu atau BMW kemudian memilih mutu tanah yang terbaik adanya pekerjaan saluran air dan semacamnya kemudian keadaan hidrologi maksudnya keadaan hidrologi itu bagaimana jangan sampai kita menggali tanah misalkan pekerjaannya pekerjaan jalan jangan sampai kita menggali tanah elevasinya di bawah untuk mencari mutu tanah yang terbaik tetapi jalan tersebut kita tidak bisa membuang air jika hujan atau apa karena keadaan hidrologinya keadaan air posisinya ada di atas jalan nah inilah yang dimaksud dengan keadaan hidrologi nah itu berarti harus didari berarti itu tidak boleh digali bahkan jika keadaan air itu ada lebih di atas justru itu perlu di rum keadaan apapun tanahnya maka perlu dilakukan maka pada perek-perek jalan ada kalanya suatu pekerjaan tanah itu sebuah hurufan ada kalanya juga kalian nah dari dasar-dasar inilah kita perlu mampu mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mengidentifikasi keputusan alat dan lain sebagian seperti yang jelaskan oke ini sudah dibahas juga sebelumnya nah ini dalam pekerjaan tanah adalah hal penting yang tidak lepas yang tidak boleh kita tidak paham adalah tentang sifat kembang susu tanah karena jika mengabaikan ini maka estimasi kita akan salah ya maksudnya estimasi kita salah itu bagaimana misalkan kita menghitung volume galian adalah sekian volume hurufan sekian kalau kita tidak mempertimbangkan kembang sifat kembang susu tanah maka itu akan menjadi salah misal estimasikan ini ngurug harus 50 truk sebelum kita mempertimbangkan sempat kembang susu tanah ternyata setelah kita datangkan tanah sebanyak 50 truk ternyata masih kurang padahal tanah dalam kondisi tanah lepas kemudian ketika dipadatkan menjadi tanah padat dan kondikasinya akan berbeda dan volumenya akan berkurang ini menjadi hal-hal penting pada saat mengidentifikasi volumen ini adalah contoh-contoh faktor konversi tanah berasalkan kembang susu tanah dari sesuai dengan jenis-jenis tanahnya ini tentu lebih lanjut tentang kembang susu tanah lebih lanjut itu dibahas secara mendeklil itu di mata kuliah mekanika tanah seharusnya maka di sini dalam mata kuliah PTM ini saya hanya menggambarkan cara garis besar dan poin pentingnya ya penting karena ini sangat berkaitan dengan pekerjaan tanah nah selanjutnya mahasiswa kita dalam pekerjaan tanah tidak hanya kita bisa bagaimana cara kita mampu memprediksi atau bagaimana cara kita mampu mengekstimasi mengidentifikasi pekerjaan tanah bagaimana cara kita menghitung volume tanah agar kita mampu menghitung volume tanah pertama pasti kita perlu paham gambar teknik ya perlu paham gambar teknik contoh di sini ada tiga gambar gambar suatu lahan yang ini peta konturnya seperti ini yang ini peta konturnya seperti ini potongannya seperti ini yang ini ini contoh lahan yang simple hanya dua elevasi dari ketiga macam contoh ini ketika kita menghitung volume pekerjaan maka lahan gambar ini lahan ini akan diapakan akan diratakan atau bagaimana jika diratakan berarti volume volume gelianya berapa ya jika yang seperti ini berarti jika diratakan volume gelianya berapa atau jika yang seperti ini ini seperti yang dicontoh-contohkan kenapa karena kemarin saya sebelumnya memberikan contoh gambaran itu yang lahan yang simple kenapa karena kalau tiba-tiba kita langsung memberikan contoh di kasus dengan kondisi lahan yang agak rumit nanti kita keburuk singguluan sehingga saya memberikan contoh yang simple yang seperti ini tapi logikanya akan sama baik yang simple seperti ini atau yang atasnya atau yang seperti ini logikanya akan sama tinggal tergantung nih bagaimana cara menghitung volume dan kondisi kontur yang seperti ini yang berbukit atau contoh ini ini ada 4 bukit yang seperti ini bagaimana cara kita menghitung volumenya ya nah tentu kita bisa menggunakan alat-alat lain jangan dicaret-caret ya kita bisa menggunakan alat lain atau kita bisa juga menggunakan aplikasi menggunakan cat dengan kita lakukan polen untuk memudahkan menghitung volume ya atau kita menggunakan aplikasi etam atau juga yang lainnya untuk memudahkan menghitung volume-volume nah ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita mengerti gambar teknik karena kalau kita tidak mengerti gambar teknik maka kita tidak akan mampu menghitung kuantiti pekerjaan tanah kita tidak akan mampu menghitung volume pekerjaan galiannya berapa volume ruganya berapa atau jika volume yang harus diangkut ini dari kondisi begini ini yang harus diangkut berapa volume-nya yang harus dipindahkan gitu ya walaupun sebetulnya kita mampu menganalisis eksavator menganalisis doser menganalisis decoloden menganalisis gamtrek misalkan tapi selain itu juga kita butuh mampu mengidentifikasi bill of quantity atau volume-volume pekerjaan tanah itu sendiri jadi bagian yang sangat penting walaupun sebetulnya kalau di dalam dunia kerja ini biasanya masing-masing menjawab ini biasanya yang membuat peta ini adalah tim surveyor gitu ya kemudian tim surveyor sudah memberikan hitungan volume-volume volume-volume awal ya kemudian melibatkan lagi arsitek arsitek landscape biasanya untuk mendesain ini elevasinya mau dibuat seperti apa nah setelah dihitung oleh setelah didesain oleh arsitek selanjutnya orang sepil menghitung ulang berarti ini perjangaliannya berapa volume-nya sesuai dengan desain landscape kemudian volume urugannya berapa volume tanah yang harus dibuangnya berapa dan sebagainya nah itu menjadi syarat penting ya dalam mata kuliah nah ini adalah contoh analisis fasilitas produksi doser gitu ya ini kalau saya melihat tugas-tugasnya semua sudah paham walaupun saya mengidentifikasi jadi banyak copy paste dari teman-temannya jika dipahami walaupun copy paste itu Alhamdulillah saya harap semua paham tapi pada umumnya hampir benar tidak umumnya benar dalam analisis dalam tugas-tugas yang saya berikan namun saya memberikan nilai biasanya berbeda-beda ya ada yang sama jawabannya tapi yang satu nilainya tinggi yang satu nilainya rendah kenapa tangan saya mengidentifikasi adanya meng-copy dari yang lain nah ini hitungan sudu atau sendoknya gitu ya sendok dari doser maksud saya ini cara menghitung matur siklus kemudian yang lain juga kita sudah membahas tentang kapasitas produksi eksapator kemudian menghitung kapasitas bakat menghitung siklus di sini kalau di PTM yang siklus yang dimaksud siklus itu adalah waktu siklus gitu ya kalau kita dibahas di manajemen pangkruksi yang dimaksud siklus adalah siklus hidup koyek berbeda hal maksitas produksi eksapator waktu siklus seperti ini ini sudah dibahas bagian besar jawabannya benar ya artinya sudah memulai memahami folder remusnya remus menghitungnya adalah seperti ini ini juga berdasarkan tugas-tugas yang saya berikan di e-learning ini sebagian besar sudah paham walaupun masih tadi masih ada juga yang saat saya mengidentifikasinya adalah meng-copy paste dari teman yang lain kemudian ini waktu siklusnya nah dari hal-hal tadi dari rumus-rumus tadi itu merupakan dasar-dasar dasar-dasar penting bagi akademisi bagi kita untuk menganalisis produktivitas alat-alat berat dalam hal ini khusus pada pekerjaan tanah karena alat berat itu tidak hanya untuk pekerjaan tanah ya ada juga alat berat yang untuk konstruksi untuk mengat barang dan lain sebagainya tapi disini yang kita bahas adalah tentang alat berat yang dipergunakan untuk pekerjaan nah kita belum membahas yang lain seperti kapasitas produksi dump truck kemudian kapasitas produksi tandem ruler gitu ya atau alat untuk pemadatan bagaimana cara kita menganalisisnya kemudian dump truck bagaimana cara kita menganalisisnya kita belum membahas itu materi-materi selanjutnya kita akan bahas itu ya dan selanjutnya kita akan membahas metode kerja metode kerja itu karena kerja yang benar itu harus seperti apa langkah-langkahnya harus seperti apa karena ini akan berkaitan atau akan menjadi sangat penting metode kerja itu metode kerja yang benar akan menghasilkan kualitas atau akan menghasilkan hasil kerja yang optimal gitu metode kerja yang salah maka hasil kerjanya efisien hasil kerjanya akan sedikit sama halnya dengan penyediaan alat yang tidak seimbang dalam suatu pekerjaan pada akhirnya suatu alat harus menunggu tidak efektif dalam kerja karena tidak adanya keseimbangan antara alat satu dengan alat yang lainnya nanti ke depan kita akan bahas hal-hal semacam itu bagaimana kita menyediakan dalam sesi sebelumnya pernah saya singgung bahwa untuk mengangkut tanah sekian menggunakan beko loader atau menggunakan eksafator kapasitas produksi sepertinya kemudian kita belum melengkapi bahwa yang akan diangkut tanahnya menggunakan dump truck misalkan dump truck yang ukuran berapa yang kapasitasnya berapa bagaimana kita menyediakan berapa alat yang harus disiakan agar kita saling menunggu kalau kebanyakan truck yang pasti menunggu kalau kebanyakan eksafator atau beko loadernya tentu eksafator dan beko loadernya yang menunggu yang hal itu menjadikan produktivitasnya tidak efisien ada empat lagi apa yang sudah kita analisis menjadi mentah kenapa karena waktu kerja dan waktu tunggu tidak sebanding bahkan kadang-kadang jika tidak seimbang lebih banyak waktu tunggu daripada waktu kerja nah itu adalah hal-hal penting dalam mata kuliah PTN penggunaan tanah mekanis ini oleh pemerintah bahkan ini digalakan tadi yang saya sampaikan bahwa mahasiswa tingkat akhir mahasiswa tingkat akhir itu sebetulnya sudah boleh mengajukan sertifikasi SKA 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 mudah tapi ya SKA mudah itu apa saja ya boleh ahli setukur boleh ahli jalan boleh ahli K3 boleh ahli manajemen konstruksi boleh ahli manajemen proyek dan sebagainya gantung minatnya kita mau jadi ahli apa tetapi apapun minat kita dalam sertifikasi telah ditentukan bahwa sebelum tersertifikasi harus diberikan tambahan materi diantaranya adalah materi ini pemindahan tanah mekanis yang sebetulnya di kita ini di Indonesia Putra pemindahan tanah mekanis ini kita sudah bahas lebih mengetil di dalam mata kuliah diantaranya adalah yang perlu ditambahkan sebelum SKA muda preskriat itu adalah PTM ini kemudian manajemen konstruksi metode penjadwalan proyek kemudian sistem kontrak dan lain sebagainya ada 17 mata kuliah ya kalau di ini berarti ada 17 pelajaran yang harus ditambahkan kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan PUPR dan saya telah tersertifikasi sebagai pemateri untuk menambahkan materi-materi tambahan sebelum sertifikasi maka dari itu ini kesempatan yang baik buat kita di mata kuliah ini karena walaupun nanti pada saat kita melakukan mengajukan SKA kita sudah paham tentang PTM ini paham lebih mendetail sebetulnya karena dalam penambahan materi itu PTM hanya disampaikan cuma satu jam satu jam itu hanya mampu sampai di mana untuk PTM jadi lebih banyak ke metode pelaksanaan kemudian lebih banyak ke estimasi alat secara empiris berdasarkan pengalaman produktivitas beko itu jam sekian kugih berdasarkan pengalaman nah kita secara akademisi kita telah mempunyai bagaimana cara menghitung telah ada rumus yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi produktivitas alat baik nanti dampre beko ekstrapator doser tandem ruler dan lain sebagainya ya oke saya rasa hal-hal penting inilah yang perlu saya sampaikan dalam lab session kesempatan ini selanjutnya kita ke sesi tanya jawab silahkan jika ada yang ingin bertanya diberikan kesempatan silahkan siapa yang ingin bertanya baik tentang mata kuliah PTM ini atau hal-hal lain yang terkait dengan PTM silahkan jika ada yang mau bertanya oke ada yang mau bertanya terkait oke ya kan eh sudah aja dipotongkan aja kayak tadi Ya Seperti tadi aja Saya Jangan soal Seperti apa Kayak tadi lah Tunggu aja ya Jangan Unboxing dari sekarang Saya tolong pilihnya A Ini jangan lintang Di bumi terkini Apakah Akan di screen seduluh Sekalian jawabannya Ini apa yang Tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Oke absennya Saya screen seduluh Seperti tadi ya Boleh dihidupkan videonya Oke Hidup Siap Satu Dua Tiga Dolerang Tiga Sebaiknya Sebaiknya Tiga Tiga Sebaiknya Tiga Tiga Dia Tiga Tiga Ngeri Tiga Inner di kolera aduh ya Pak Google lepas lebihnya mau tiba-tiba kan salam alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh terima kasih